Ya, good people ini kemeriahan di acara Pesta Adat, pernikahan Bobby Afif Nasution dan juga Kahiyang Ayu Siregar ini semakin terasa. Apalagi karena kedua mempelai ini sudah datang ke lokasi atau ke venue yang ada di berekang saya ini. Dan mereka berdua saat ini sedang duduk di pelaminan untuk menyaksikan begitu para keluarga dan juga kerabatnya ini Manortor. Manortor ini adalah menari tortor yang memang rangkaiannya sudah berlangsung sejak pagi tadi dan akan terus berlangsung 24 jam. Sampai besok pagi berarti ya. Dan tadi juga sangat ramai sekali ada ratusan kerabat dari Bobby Afif Nasution ini yang memadati area tersebut dan juga ikut langsung di pelaksanaan Manortor tersebut. Nah yang tadi juga sempat berlangsung sebelum kedua mempelai ini datang itu adalah tradisi bernama Mangaloalo Mora atau menyambut kedatangan Mora atau sang gadis. Sang pembeli anak gadis maksud saya, sang pemberi anak gadis. Dimana dalam hal ini adalah keluarga dari Siregar ya yang memang mendatangi kediaman dari keluarga Nasution. Jadi keluarga Nasution ini menyambut keluarga Siregar yang sudah memperbolehkan keluarganya untuk menikahi kahi yang Ayu Siregar. Nah ini rangkaian acara ini masih akan terus berlangsung seperti yang tadi saya sebutkan bahkan besok pada hari Sabtu rencananya ini Presiden Jokowi Dodo dan juga Ibu Negara Irena Jokowi Dodo juga akan hadir. Juga akan ikut dalam rangkaian acara Mangulosi akan diberikan ulos kemudian juga akan menarik tortor. Pastinya seru sekali dan menjadi satu momen yang cukup menarik untuk selalu diikuti perkembangannya seperti apa. Dan Presiden Jokowi ini juga diberikan gelar adat. Selain itu ini putrinya dan juga suaminya ya ini kahi yang Ayu Siregar dan Bobby Afif Nusution ini juga nanti akan menjalani rangkaian sidang adat. Dimana di sidang adat itu mereka berdua nantinya akan diputuskan. Akan ada gelar baru yang akan mereka dapatkan setelah rangkaian ini selesai. Kita masih akan terus mengupdate seperti apa dan memang nanti rangkaian ini akan ada jeda pada sekitar pukul 12 siang untuk ibadah sholat dan juga makan. Tadi saya juga sempat intip ada beberapa catering-catering yang menarik yang ada di dalam. Ada kudapan-kudapan kuliner-kuliner yang pastinya khas Indonesia. Dan pastinya ini masih akan terus berlangsung kemeriahannya hingga besok pada hari Sabtu pagi. Dan juga pada hari Minggunya baru akan ada resepsi yang dibuka untuk para tamu undangan yang memang sengaja diundang oleh kedua mempelai. Temi dan Cika Maria.